Pemkap Halmahera Timur terbitkan perbub, di mana PNS dan PPPK wajib beli beras petani lokal. Di tahun depan, Pemkap Halmahera Timur mewajibkan PNS dan PPPK untuk membeli beras hasil panen petani lokal. Yang pembayaran langsung dipotong dari tunjangan tambahan penghasilan, tetap. Yang akan diatur dalam peraturan bupati atau perbub, yang akan disahkan November 2023. Hal itu dikatakan Sekda Halmahera Timur, Riki Hairul Richvat kepada wartawan, Kamis, 19 Oktober 2023. Menurutnya, bahwa kemungkinan pada November 2023, perbub terkait dengan pembelian beras dari petani. Untuk kepentingan PNS dan PPPK telah dikeluar, sehingga bisa diterapkan per Januari 2024. Menyangkut dengan hal tersebut, kita telah melakukan rapat dengan Dinas Ketahanan Pangan. BUMT, Kadis Pertanian, Kadis PMD, Kaban Keuangan dan Kabak Hukum, Ujarnya, Rabu, 18 Oktober 2023. Bahkan dirinya membeberkan jumlah PNS dan ASN PPPK di Halmahera Timur sebanyak 2.906 orang. Untuk itu per tiga bulan, akan dilakukan pembayaran beras sesuai pembayaran tetap. Jadi setiap pegawai akan mendapatkan 10 kilo beras per bulan, yang disinkronkan dengan tetap, jelasnya. Lanjutnya, Pemkap Halmahera Timur telah menghitung dari 2.906 PNS dan PPPK. Per bulannya dibutuhkan 29,6 ton beras, kalau 12 bulan maka akan membutuhkan 348 ton beras. Sedangkan hasil produksi petani per 6 bulan sebanyak 3.980 ton beras. Maka cukup untuk kebutuhan para pegawai di Halmahera Timur, Ujarnya. Seraya menambahkan, Pemkap Halmahera Timur melalui BUMT akan memasarkan beras sisa dari 3.980 ton. Keperusahaan-perusahaan untuk menjadi material konsumsi wajib bagi perusahaan. BUMT yang akan membeli beras, dengan harga beras sesuai dengan harga eceran tertinggi, HIT. Sehingga mendongkrak nilai tukar petani, nantinya BUMT yang akan menyalurkan ke setiap perusahaan, pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!